Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Agus menempuh perjalanan menggunakan transportasi laut dari Surabaya menuju Pelabuhan Lebar Lombok demi bisa menonton idolanya Mark Marquez berlomba di MotoGP Mandalika. Dia menempuh jarak sekitar 42 km menggunakan sepeda untuk mobilitasnya. Agus pun mengaku tak merasaikan lelah karena ganjaran yang akan didapatkan adalah bisa menonton sang idola mengeber motor di sirkuit Mandalika. Dia pun yakin Mark Marquez akan naik podium di Mandalika. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada wartawan wartakota, Rapsan Zani Simenjorang yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rapsan, silakan dengan laporan Anda bagaimana cerita atau kisah dari seorang pesepeda asal Malang yang bisa bersepeda ke Mandalika. Ya, terima kasih, Rekan Mila. Memang serba-serbi dari MotoGP memang tampak jelas di Mandalika Lombok Tengah. Dan tak hanya tentang keadaan para pembalap yang semakin memanas untuk mendapatkan gelar juara di sirkuit Mandalika, tetapi serba-serbi para penonton juga mengkiasi MotoGP Mandalika. Dan salah satu penonton, yaitu fans fanatik dari Mark Marquez yang bernama Agus Gus Indra, yang pria yang berusia 40 tahun asal Malang, juga datang ke Lombok menggunakan sepeda. Di mana dirinya menempuk perjalanan yang cukup lama sekali, yaitu 20 jam mengetari lautan dari Surabaya menuju pelabuhan Lembar. Dan dari Lembar menuju Mandalika, Agus mengenakan sepeda. Dan dirinya singgah di desa Sade untuk melihat kondisi budaya adat di desa Sade. Dan tentunya, tak lupa dirinya berharap juga bahwa Mark Marquez akan mendapatkan gelar juara di, mendapatkan podium di Mandalika sirkuit ini. Dan bahkan meskipun mengendarai sepeda, Agus selalu memantau informasi seputar rider idolanya tersebut. Bahkan dia mengetahui bahwa ridernya mengalami crash di babak kualifikasi kemarin, dan juga di pagi tadi. Dan namun hal itu diakininya tak berpengaruh kepada Mark Marquez. Bahkan dirinya mengaku Mark Marquez akan lebih garang nantinya di pintasan. Dan juga, dapat saya infokan juga, memang kondisi saat ini di sirkuit Mandalika memang mendung bahkan sempat turun hujan. Dan kita harapkan gampang sebentar lagi kondisi bisa lebih bagus lagi, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh dunia, khususnya rakyat Indonesia bagaimana pergelaran dari MotoGP di Mandalika Lombok Tengah ini. Sekian, ketan inilah. Terima kasih, Rok Sarzani Simajorang, wartawan-wartakota atas laporan Anda. Untuk mengetahui sosok lebih lengkapnya dari pesepeda Salmalang ini, saudara telah terhimpun mewawancara dengan Agus. Berikut liputannya untuk Anda. Sekalian untuk beropak ragas, kalian mau nonton Mark Fes. Jatuh, jatuh tapi biasanya tadi jam 12 siang di Lembar. Oke, berarti dari Bali yuk? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Menggunakan kapal ya? Ferry, berangkat jam 3 sore sampai Lembar, Lombok jam 12 siang. Oke. Makan sepetan langsung mengarah ke sini. Untuk mendukung pariwisata Indonesia ya, karena Lombok ini cukup indah, wajib untuk dikunjungi tidak hanya Bali dan daerah yang lain, tapi Lombok sangat layak dan apalagi ada sirkuit Mandalika, keren. Sebelumnya sudah pernah ke Lombok? Sudah, tapi ke arah Gili Trawang ya. Kalau ke Mandalika masih jaman modern, jadi bisa lihat di Google ya. Jadi cukup keren. Jadi langsung pelabuhan langsung ke tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.